Selamat sore Ibu Kesit Iya selamat sore Mas Ijin Ibu Kesit, saya Firnaus mau ngobrol-ngobrol nih soal peluang timnas kita jelang lawan bahkan besok Iya, iya kalau bicara peluang, saya pikir peluang kita tetap terbuka ya Karena kita tahu bagaimana dua kali penampilan Indonesia melawan Saudi Arabia dan Australia Iya, saya pikir memberikan satu harapan yang cukup besar bagi penampilan Indonesia di pertandingan-pertandingan berikutnya Termasuk juga menghadapi Bahrain yang akan berlangsung besok di kandang Bahrain Dan saya pikir kans Indonesia untuk bisa mendapatkan poin, setidaknya satu poin lah ya dari lawatan ke Bahrain ini cukup terbuka Dengan komposisi pemain yang dimiliki oleh Indonesia Saya kira Indonesia punya kans untuk bisa memberikan perlawanan yang memadai Walaupun memang ada catatan buruk yang pernah dibuat oleh Indonesia ketika kita pernah dipakai ke-10 ya Di tahun 2012, kalau itu di pra-piala dunia 2024 Begitu Oke, nah Ibu Kesit ini kan kalau kita lihat dari dua rangkaian sebelumnya kita sukses melawan Arab Saudi dan Australia Yang notabene ini langganan piala dunia gitu, kita bisa menahan seimbang gitu Nah kalau misalkan dari berkaca dari dua pertandingan sebelumnya Berjelang lawan Bahrain, nanti kira-kira apa yang harus diperbaiki oleh Sintayong nih? Iya, pertama saya kira memang lebih kepada bagaimana para pemain bisa lebih bersabar ya Dan juga fokus harus lebih ditekankan Karena kalau kita lihat dari dua pertandingan yang sudah dimainkan Indonesia Indonesia kadang-kadang kerap kehilangan fokus ketika sudah memasuki bawah kedua ya Dan persoalan fisik juga menjadi masalah yang menurut saya juga harus diselesaikan Karena ketika kita bermain ketat dengan pressing-pressing tinggi Ya itu biasanya untuk 90 menit para pemain Indonesia agak kulit ya untuk bisa tampil full gitu ya Jadi saya kira memang persoalan ini harus bisa dibenahi Apalagi menghadapi Bahrain yang menurut saya juga pasti mereka menyiinkan kemenangan ya Walaupun mereka menang lawan Australia di laga pertama di kandang Australia Tapi kan kemenangan mereka pada saat itu juga berkat gol bunuh diri ya Dari Harry Schoter pemain Australia ketika itu Jadi ini yang menurut saya harus diwaspadai Saya yakin bahwa Bahrain pasti tidak akan kemudian menyerah Apalagi mereka tampil di hadapan publik sendiri Oke oke Nah ini kan kita jelang pertandingan nanti ini dapat dua tambahan pemain nih Ada Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders Dua-dua pemain ini kan punya potensi ya Dibilangnya punya potensi dan kemarin juga si Hilgers sudah membuktikan Bisa menahan timbang emil bersama klubnya gitu Nah ini dampak dari masuknya dua pemain ini kira-kira bakal seperti apa kekuatan kita nanti Yang pasti kabar gembira lah ya Karena ada dua pemain baru Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders Ya ini kekuatan di lini pertahanan dan di lini penyerangan Di sektor saya memang menjadi tambahan darah segar buat Indonesia Tapi apakah kemudian mereka bisa langsung nyetel Ini kan yang harus ditunggu Saya pikir juga tidak mudah untuk bisa langsung beradaptasi Karena sebelumnya mereka belum pernah tampil bersama tim nasional Walaupun dari sisi kemampuan individu Saya pikir keduanya tidak perlu diragukan ya Apalagi Hilgers misalnya Dia baru saja memperkuat TNT di ajang Liga Champions Kemarin menghadapi Manchester United ya Dan tampil begitu baik ya Tapi kan untuk kemudian menyatu dalam Sebuah permainan tim Apalagi tim Nas Ini kan perlu adaptasi Perlu penyesuaian Membangun chemistry itu kan gak gampang juga ya Dari sisi individu mungkin oke gitu ya Tapi ketika bermain dalam satu tim Apakah ini bisa berjalan Ini yang sebenarnya kita tunggu Tapi yang jelas bahwa Kehadiran mereka itu memberikan satu energi baru Untuk kekuatan Indonesia menghadapi baterai Berarti kemungkinan untuk langsung menjadi starter Agak kurang inilah ya Kalau misalkan memang langsung Sintayong berani Langsung memainkan Iya 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 Ini memang Ini kan sebuah perjudian ya Kalau menurut saya Mungkin kalau dua-duanya langsung bareng Enggak kali ya Tapi kalau salah satu mungkin ya Khususnya di lini pertahanan barangkali Saya lebih condong untuk Menempatkan Nesilgers Ambil sebagai starter Karena di lini pertahanan gitu ya Apalagi menghadapi Tuan rumah Bahrain Yang saya pikir pasti mereka akan Akan frontal ya Mereka akan bermain dengan Tingkat serangan yang tinggi gitu Karena berupaya untuk bisa meraih Kemenangan di kandang sendiri Jadi kehadiran pemain belakang Dengan adanya Ilga saya pikir Bisa menambah kekuatan Di lini pertahanan Indonesia Tolib tuh sama aja Ipses ya Iya 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 Saya pikir konsentrasi di Iya konsentrasi di Di lini pertahanan Besok yang Lebih difokuskan begitu Dan kehadiran Hilgers Akan sangat memberikan manfaat Yang besar bagi Indonesia Ada satu juga masalah nih Buat Sintai yang Dibilang pertandingan nanti Ini kan Martin Paes Kabarnya bersama FC Dallas Kebelumnya sempat mengalami Cedera pergelangan tangan Dan sampai saat ini Kabarnya belum 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 fulling 100% gitu ya Dan baru kemarin Bergabung bersama Tingnan Potensi mereka Si Martin Paes ini Untuk tampil sebagai starter Ini besar atau memang harus Kira-kira Sintai yang harus Pilih opsi yang terbaik Misalkan ada yang Nando Di situ Ada Nardio juga Di situ kan Ya mudah-mudahan sih Cederanya tidak parah ya Memang kemarin dalam dua pertandingan terakhir Di MLS Menghadapi San Jose Kemudian juga Portland Timbers Dia kan tidak main Ya dua kali pertandingan Absen Ya mudah-mudahan Dengan absennya Martin Paes Di dua pertandingan itu Sudah bisa memulihkan Cederanya Sehingga besok dapat diturunkan Pada saat menghadapi Bahrain Karena kehadiran Paes Saya pikir Sangat vital ya Bagi Gawang Indonesia Kita tahu bagaimana Penampilan Penjaga gawang ini Dalam dua pertandingan yang Sangat memukau Sangat brilian Menjadi bintang lapangan Dan itu bisa menjadi Salah satu Energi tambahan Bagi Indonesia Setidaknya Rasa percaya diri Para pemain Itu semakin tinggi Dengan adanya Martin Paes Di bawah mistar Oke oke Nah ini kalau Kita Kita Terusuri Trisik sedikit Hitung-hitungan Di klasemen Kalau misalkan Dari dua pertandingan sebelumnya Indonesia punya dua poin Hasil dari dua imbang Sementara Bahrain punya tiga poin Sekali menang Dan sekali kalah Dan kemarin mereka kalah telap Di kandang mereka sendiri Berada di Jepang Nah ini kemungkinan Ini kan pasti akan membakar semangat Para pemain Bahrain Di kandang mereka Nggak mau lagi dipermalukan Ini akan seperti apa pertandingannya nanti Iya pasti Karena Sekali lagi bahwa Bahrain Baru saja Ditaplukan oleh Jepang Dengan skor Kalah 5-0 Kemudian di sisi lain Indonesia Belum terkalahkan Dari dua pertandingan Yang sudah dimainkan Lawan yang dihadapi Indonesia pun Bukan lawan yang kaleng-kaleng gitu ya Australia dan juga Saudi Arabia Dua negara yang memang Selalu menjadi langganan Di piala dunia Dan saya kira ini Yang menjadi perhatian dari Bahrain Bahwa mereka tidak akan Menganggap remeh Indonesia Jadi ini sebuah keuntungan juga Bagi Indonesia Satu hal yang menurut saya Harus di Waspadai dari Bahrain Adalah Kebangkitan mereka saja Ya karena mereka habis kalah Pasti mereka tidak akan Mengalami kekalahan Lagi di pertandingan Berikutnya Dan bagi Indonesia Saya pikir ini yang menurut Saya juga harus Betul-betul diperhatikan Jangan sampai nanti Kebangkitan Bahrain Justru membuat Indonesia Kesulitan untuk bisa Mendapatkan Poin dari laga ini Begitu Kalau kita bicara Soal taktik gitu Kalau dari dua pertandingan Sebelumnya Lawan Arab dan Lawan Australia Kan Sintayong Tampak sudah sangat Cocok nih Dengan pakem 343-nya Tapi kan Kalau misalkan Itu kan laganya Home gitu Dan sekarang laganya Away Apakah memang harus ada Penyesuaian-penyesuaian gak nih Kalau menurut Bung Kesit? Saya pikir harus ada Penyesuaian ya Memang format awalnya kan Kita selalu gunakan 343 Tapi bisa aja Kemudian nanti Berubah dengan Menjadi formasinya 352 Atau 532 Dengan memperkuat Di lini pertahanan Karena saya yakin Bahwa Bahrain Pasti akan tampil All out Mereka akan tampil Lebih Offensif ya Dan Ya boleh aja Di Indonesia akan lebih banyak Mengandalkan Counter attack Barangkali ya Dengan memanfaatkan Kekuatan di barisan Tengah Dengan kekuatan Pemenmen sayap ya Ada Perdong disana Kemudian juga Bagaimana mencoba Memanfaatkan Barangkali Marcelino atau Witan Yang bisa saja Diturunkan di Pertandingan besok Ya 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 Nah kalau hitung-hitungannya Sendiri nih Bung Kesit Saat ini kan Kita ada di posisi 4 Gitu ya Di atasnya ada Bahrain Dengan 6 poin Terus ada Arab Saudi Dengan 4 poin Dan Jepang dengan nilai sempurna 6 poin Nah ini kalau menurut Bung Kesit nih Peluang Indonesia Untuk lolos langsung Keputaran Piala Dunia 2026 Ini kan masuknya Di 2 besar Kalau misalkan Mau lolos otomatis Ini bisa tempat Otomatis Atau kita masuknya Di 4 besar aja dulu nih Untuk bisa masuk kemudian Keputaran 4 Ya kalau Hitung-hitungan saya sih Kayaknya kita lebih Apa ya Mungkin di putaran ke 4 kali ya Karena kalau untuk putaran ke 3 Itu kan hanya juara Dan runner-up saja ya Yang lolos Kalau untuk posisi juara Saya pikir Kayaknya Jepang Tidak bakal terusik ya Penampilan mereka Sangat luar biasa sekali Satu tempat mungkin Di Akan Diambil oleh Jepang Untuk posisi keduanya Saya pikir Persaingannya memang Menjadi Tiga negara saat ini Menurut saya Ada Australia Ada Saudi Arabia Dan juga Indonesia Yang menjadi underdog Begitu ya Tapi kalau melihat dari Penampilan yang ada Saya pikir mungkin Posisi kedua akan ditempati oleh Saudi Arabia Indonesia bisa diantara ke 3 Atau ke 4 Sehingga Mau gak mau harus Memainkan Putaran ke 4 Tapi kalau untuk Langsung ke putaran ke 3 Harapnya sih memang Kita bisa langsung ya Tapi Kalau kita lihat dari Tim-tim yang ada Saya kira Agak berat Untuk bisa lolos langsung Dari putaran ke 3 Kalau untuk putaran Lolos ke putaran 4 Minimal bisa Masih sangat Masih sangat terbuka Masih sangat Mungkin Masih sangat Paling tidak kita bisa mengambil Di Paling buruk Di posisi ke 4 lah Sukur-sukur bisa di peringkat ke 3 Mudah-mudahan bisa bersaing Dengan bahan yang diprediksi Atau Australia Yang diprediksi Bisa menempatkan 3 4 ya Betul Oke oke Nah ini kalau misalkan Kita bicara Ini kan Semenjak PSNI Di Pegang Eric Thohir Ini kan banyak pemain Naturalisasi Pemain keturunan Bahasanya Masuk ke dalam tim Dan sekarang sudah 90% Hampir ada pemain Naturalisasi Di sana Dan kemudian Ini ada 2 pemain Ada Mesh Hilgers Dan juga Eliano Reinders Masuk lagi Dan kemungkinan Kedepannya Timnas kita Akan Starting line upnya Tidak ada pemain Peringumi Karena posisi Mesh Hilgers Bisa menggantikan posisi Risky Rido Terus Lender Bisa menggantikan posisinya Witan Itu semuanya Berarti pemain Keturunan Kalau menurut Bu Kesit Ini saksanya Atau memang Ada yang harus Dipertahankan Ada peringuminya Minimalis Starting line up Ya Kalau bicara Realistis Ya saya pikir Itu saksanya Laya Semuanya kan Sudah menjadi warga negara Indonesia Begitu kan Dari manapun Asalnya Tapi ketika mereka sudah Memegang paspor Indonesia Hak dan kewajibannya Saya pikir sama kan Mereka punya Kewajiban juga Membihar merah putih Cuma memang Pada akhirnya akan menjadi Tantangan tersendiri Untuk pemain-pemain Lokal Indonesia Begitu Ya paling tidak Meningkatkan Bagaimana mereka punya Kemampuan Ya Kalau ingin Bisa bersaing dengan Pemain-pemain yang Dinaturalisasi Memang Satu-satunya cara Adalah bagaimana Kemudian Performa dari pemain-pemain Pemain lokal kita itu Bisa ditingkatkan Sehingga Betul-betul bisa Minimal samalah Ya Kemampuannya Sehingga Persaingan itu Akan semakin Ketat Untuk bisa memperbutkan Tim nasional Bermain di tim nasional Baik pemain lokal Maupun Pemain naturalisasi Tapi kalau misalnya 100% pun Pemain-pemain naturalisasi Yang mengisi tim nas Ya Ya gak apa-apa Kenapa rupanya Kan begitu Kan banyak Kita masih banyak nih Opini-opini yang terbelah nih Oke Ada yang pro Ada yang kontra Ada yang Wajar lah itu Wajar lah Wajar Jadi saya pikir itu Pro kontra Bukan sesuatu yang Kemudian harus disikapi Apa ya Kita sikapi secara bijaksana Aja lah Semuanya Bertujuan untuk Membela Merah putih Kan begitu Selama komitmennya Masih penuh Buat kita Pemain-pemain keturunan Yang ada disini Juga gak apa-apa ya Betul Yang penting Ada darah Indonesia Itu aja Siap Siap Nah ini kita bicara target nih Kalau gak salah Saya sempat Mendengar gitu ya PSSI bilang Waktu awal Pemimpinan Pak Eric Tohir Bilang punya roadmap Bahwa Tim nasional Indonesia bisa lolos Ke putaran Piala Dunia Targetnya adalah Di 2030 Kalau tidak Kalau tidak salah Nah ini kan dengan Potensi-potensi Yang ada sekarang Kita punya Kita masih punya harapan nih Untuk bisa Tampil di panel dunia Lebih cepat Menurut Bung Kesit Ini kita bisa di 2026 Atau memang Kayaknya Di 2026 Kita ajang Belajaran Bukti di 2030 Kita masuk Ya mungkin Yang paling ideal Lebih cepat Lebih bagus kan Kalau bisa 2026 Kenapa harus menunggu 2030 kan Tapi inilah Ini kan Bisa lolos Ke putaran ketiga Buat Indonesia kan Yang pertama kali Artinya Kita bisa bersaing Dengan 12 Atau Negara-negara Yang saat ini Berada di Grup A Grup B Grup C Ini untuk Indonesia Pertama kali Terakhir itu Vietnam Di tahun 2000 Piala Dunia yang lalu Tahun 2022 Ketika mereka juga Sukses Melaju hingga Ke putaran ketiga Sekarang diwakili oleh Indonesia Saya pikir Satu-satuan yang paling penting Adalah Ini menjadi Satu Sejarah baru Bagi Tim Nasional Indonesia Kalau memang bisa Terus Melaju Hingga Keputaran keempat Kemudian lolos Ke Piala Dunia Itu akan lebih bagus Tapi kalau pun tidak Saya pikir 4 tahun ke depan Sejatinya Indonesia Sudah lebih siap Untuk bisa bersaing Di tingkat Asia Kemudian lolos Menjadi salah satu Wakil Asia Kalau sekarang memang Kesempatannya kan sangat besar Karena peserta Piala Dunia Kan sekarang Jumlahnya lebih besar Dari Piala Dunia sebelumnya Jata untuk Asia itu kan 8,5 Artinya 8,5 itu 8 lolos langsung Satu playoff Kalau kita bisa mengambil 8 Yang 8 itu bagus Tapi kalau Misalnya tidak Kita bisa berharap Di playoff yang setengah itu Jadi ini kesempatan yang besar Buat Indonesia Oke oke Terakhir mungkin Soal Mungkin yang Banyak Dipertanyakan banyak orang juga Prediksi skor nih Untuk pertandingan Bahra Indonesia nanti malam nih Kalau saya yang penting Bisa bawa pulang satu poin aja Karena gak mudah juga ya Untuk bisa mengalahkan Bahrain Yang penting jangan kalah lah Itu nanti di Cina baru Di Cina baru bisa Mudah-mudahan bisa meraih nilai penuh Pada saat Tandang ke China Oke oke Mudah ada satu poin di Bahrain Tiga poin di China nanti ya Iya Terima kasih Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton